assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman masih bersama dengan channel suhadi sokleng bro pada kesempatan ini saya memperbaiki tv sub 21 in tv sub ini kerusakannya adalah protect jadi setelah dinyalakan di remote lalu protect tidak bisa menyala Oke kita coba dulu jadi setelah cek itu ditancapkan TV ini langsung start namun kembali standby ini ya teman-teman enggak tapi enggak kelihatan soalnya siang-siang terlalu terang jadi enggak kelihatan pokoknya intinya ini TV ini kerusakannya adalah protect jadi dinyalakan setat lalu protect jadi gagal start iya ini ada stat dari playback nya ada stat tapi kembali protect ini saya sudah buka kita cek di elko semua tidak ada yang menggembung tapi menurut saya ini kemungkinan besar itu di tegangan 180 volt di elko 33 micro 250 volt kemungkinan besar itu penyebabnya sebelum kita memperbaiki atau melepas elko kita cek dulu dengan avo apakah benar ini kerusakannya dilet elko 33 micro 250 volt kita akan cek dulu tegannya setelah kita start oke kita cek ya tegangan di 180 volt kita nyalakan lalu kita start tegannya berapa kalau tegannya kurang dari 150 itu berarti elko nya ini yang mengalami kerusakan nah ini ya tegangannya di bawah 50 volt kita coba lagi kita nyalakan lagi ini ya tegangan kurang dari 50 volt oke berarti kita akan mengganti elko di bagian tegangan 180 volt kita kita akan ganti dengan elko yang baru kemungkinan besar ini yang menyebabkan tegangan drop itu karena elko nya sudah tidak sempurna ini ya ini nilainya 33 micro 250 volt kita akan ganti untuk saat sekarang saya akan ganti dengan 33 micro 400 volt karena saya punya elko yang ini yang ini saya tidak punya terpaksa saya akan ganti yang 400 volt tapi tidak masalah ya yang penting elko ukuran mikronya sama oke saya akan ganti elko nya cukup singkat saja ini ya teman-teman saya sudah mengganti elko nya yang tadi 33 micro 400 volt saya ganti elko yang baru kalau saya punya saran itu untuk elko nya pakai elko yang bagus ya elko yang Panasonic pokoknya pakai elko yang bagus biar lebih awet oke yang akan kita coba TV nya apakah protect atau tidak kita akan coba kalau tidak protect berarti benar kita cek nah ini ya tegannya hampir 200 oke mantap ini ini sudah tidak protect lagi ini sudah menyala TV nya jadi teman-teman apabila mempunyai TV sub dengan dengan kerusakan gagal start kemungkinan besar itu di bagian 180 voltnya itu mengalami drop tegangan oke ya teman-teman dan jangan lupa subscribe like comment dan tombol lonceng diklik ya teman-teman biar channel saya lebih cepat berkembang dan teman-teman apabila saya mempunyai konten-konten selanjutnya bisa tahu oke dengan pergantian elko tv sudah beres ini sudah menyala tinggal kita coba pakai antena oke kita akan coba pakai antena nah ini ya mantap ya teman-teman tv sudah tidak protect lagi sudah stop aman dengan pergantian elko tadi dengan nilai 33 micro 250 volt tadi yang rusak tadi oke kita akan coba lagi dan saya sudah merapikan mesinnya begitu ya teman-teman semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua apabila service tv sub dengan kerusakan gagal start langsung saja diganti elko di tegangan 180 volt yang mantap ya sudah jadi tidak protect lagi ini ya dengan pergantian elko 1 buah elko 33 micro 250 volt oke ya teman-teman cukup sekian saja dari saya bisa ketemu di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati